Nah, ketika kita melaksanakan ini, sebenarnya apa sudah ada bayangan dari serius game? Bahkan mungkin sekarang kita semua membayangkan, atau bahkan mahasiswa-mahasiswa yang merupakan serius game membayangkan, sebenarnya game yang lagi disenangi sekarang itu serius game atau hanya game? Nah, itu mungkin suatu pertanyaan besar. Dan kalau kita mau melakukan sebuah penelitian, nanti ke depannya bagian mana yang ingin kita teliti? Terutama untuk mendukung apa yang sudah dijelaskan Prof. Haryadi tadi, metaverse. Untuk mendukung hal tersebut kan pasti ada namanya gamification. Tidak mungkin suatu seperti dikatakan Prof. Haryadi tadi, tidak mungkin ada metaverse. Sebenarnya tidak ada konsep gamification. Atau bahkan mungkin akan jadinya hambar. Karena dari sisi karakter, mungkin dari sisi yang simple saja, dari sisi tampilan, UI-nya pun harus tidak hanya sekedar UI, tapi sudah larinya nanti ke UI. Nah, sekarang secara map-nya. Posisinya di mana? Indonesia kalau secara keseluruhan, kita itu sebenarnya dari sisi serius game, mungkin kita masih ke arah pengguna. Seperti yang saya teliti, kalau saya mau fokus hanya ke arah pertanian dan pengolahan tanah, itu masih sedikit sekali. Bukannya tidak ada. Banyak praktisi-praktisi, banyak peneliti-peneliti di Indonesia yang sekarang itu sudah berbondong-bondong, atau penelitiannya. Kalau dulu itu masa konsepnya masih ke arah sistem informasi, dan lain-lain, sekarang sudah dikembangkan. Bahkan sudah ke arah metaverse yang sekarang sudah mulai dikembangkan secara menyeluruh. Bahkan tadi sudah ada leader atau sudah ada yang dari Prof. Haryadi sudah mengembangkan meta-edu, dan lain-lain. Dari sisi serius game sendiri yang sebenarnya kalau saya bilang pendukung dari kemajuan dari metaverse sendiri di Indonesia, itu masih sedikit. Sehingga kita melihatnya hanya sisi gambaran besarnya. Ketika kita melihat hanya sisi gambaran besarnya, nanti ke depannya kita akhirnya akan jadi user lagi. Kita tidak akan mempunyai produk sendiri. Sehingga tawaran provariati untuk gabung, untuk kemudian berkolaborasi, tadi adalah suatu hal yang bagus menurut saya. Sehingga nanti mungkin dari saya, contohnya dari Wijaya Kusuma, nanti mengambil bagian mananya dari meta-edu. Kemudian dari Uwin Malang, mengambil sisi mananya. Sehingga akan terbentuklah suatu komplektivitas meta-edu yang akan terbentuk secara utuh, dan akhirnya akan bermanfaat bagi semuanya. Sekilas mengenai serius game yang sejak dulu dan sudah lama, bahkan saya baru lahir berapa tahun, 10 tahun itu sudah muncul, jamannya DOS ya kalau saya dulu. Itu adalah flight simulator. Dari flight simulator yang dulu hanya RGB, jadi warnanya masih jelek, tetapi COVID-nya sudah menunjukkan real-nya. Kemudian dikembangkan 2004 itu sudah flight simulatornya, yaitu sudah grafiknya sudah bagus, COVID-nya peralatannya di pesawat pun sudah mengikuti perkembangan tahun tersebut, dikembangkan lagi. 2018 sudah mengarah sampai ke arah loading barang-barangnya ke pesawat, cuaca, dan lain-lainnya. Bahkan dari tahun 2021, pengembangannya bunganya-nya di situ. Tetapi pengembangan dari aset-aset atau pembentukan suatu NPC-nya atau bahkan ke dalam pesawat-pesawat yang sebenarnya tidak tersentuh di flight simulator sebelumnya. Kenapa? Karena di sini harapannya adalah ketika serius game ini dijalankan oleh pengguna, dia benar-benar akan menunjukkan user experience. Bahkan mungkin bisa dijadikan suatu bentuk simulator, makanya masih disebut sebagai flight simulator. Jadi kalau secara umum, serius game itu namanya bisa macam-macam. Mungkin bisa jadi virtual reality, bisa menjadi sebuah augmented reality, dan lain-lain. Yang penting konsepnya adalah di dalam serius game tersebut bukan hanya untuk kesenangan saja, tetapi ada tujuan khusus. Tujuan khusus itu biasanya mendukung bidang-bidang tertentu. Kalau bidang pendidikan untuk pengajaran, kalau bidang militer biasanya untuk simulasi, atau untuk latihan, perang, misalkan gitu. Dan bidang-bidang lainnya. Kalau di dalam dunia kampus, yang sejak dulu dan sampai sekarang masih jalan, itu adalah virtual university. Nah, ini mungkin hal menarik kalau kita mau gabungkan sama konsep dari, walaupun ini secara global masih dalam sisi kecil, hanya bagian kecil dari metaversa sendiri. Tetapi dalam virtual U ini, dia sudah bisa memunculkan, bisa memunculkan kemampuan dari pengajarnya. bagaimana kemampuan tersebut, sehingga dari virtual U ini, mahasiswa itu bisa mengikut di mana. Sehingga saya tanakan suatu simulasi, bahkan bisa melakukan proses pembelajaran. Nah, di virtual university ini, sayangnya belum ada konsep pembelajaran ke dalam kontennya, tetapi masih ke dalam proses build, proses build university-nya. atau di dalam kedokteran. Kedokteran itu sudah banyak sekali, walaupun di Indonesia masih sebagai pengguna, yaitu di dalam dunia kedokteran itu, mulai dari dia bagaimana membuat, dari memeriksa pasien, melakukan perawatan ke pasien, dan lain-lainnya, itu adalah sudah terdapat konsep simulator atau bisa dilarikan ke arah virtual reality. Dan masih banyak hal lagi, yang mungkin secara tidak langsung, secara tidak langsung sudah dialami atau sudah pernah digunakan oleh kita semua. Nah, ini yang menarik. Menarik bagi saya kemarin, kenapa saya sampai sekarang masih berusaha melakukan penelitian di serius game, khususnya di pertanian. Karena kita sendiri untuk melakukan pengolahan pertanian, di mana negara kita itu kan mayoritas bisa dikatakan petani, walaupun sekarang yang pemuda-pemudanya malas jadi petani, seperti itu. Tetapi dengan wilayah tropis kita itu, kita sendiri belum ada penelitian tentang pertanian yang kemudian paling jelek dikomputasikan, disimulasikan, bahkan untuk memenarik bagi para generasi penerus, para pemuda-pemuda. Itu konsepnya ke arah gamification, dan kalau kita mau melakukan pembelajaran, larinya pasti ke arah serius game. Nah, kalau hal ini kita bisa buat di Indonesia, insya Allah ke depan maka pertanian di Indonesia akan terjadi suasembada lagi. Karena coba gini, kita coba tanya ke pemuda-muda sekarang. Tanya aja gini, tentang tahu enggak Bajak Singkal? Paling tahunya nanti akhirnya film tentang Bajak Laut. Nah, gitu kan kebanyakan. Tahu enggak apa namanya itu padi ditanam caranya gimana? Kebanyakan tidak tahu. Padahal itu adalah suatu hal yang menarik. Bagi kita terutama yang bergerak diberang teknologi informasi atau bidang IT atau informatika dengan dunia sekarang yang sudah serba digital, kita bisa meningkatkan tersebut. Dan salah satunya mungkin dengan konsep menggunakan metode dari serius game. Bahkan dari farm simulator sendiri itu sudah ada. Tetapi kita hanya masih menggunakan. Kita belum bisa menerapkan. Jadi kalau kita menggunakan gini. Jadi saya coba farm simulator ini beberapa saat. Terus dari farm simulator ini kan tidak mengambil data-data dari tanah di Indonesia. Tidak mengambil data-data dari geografis di Indonesia. Tidak mengambil dari peralatan-peralatan yang sekarang jalan di Indonesia. Mulai dari Bajak Tangan sampai yang lain-lain. Ketika selesai pelakukan farming simulator ini, walaupun ini diklaim sebagai serius game, diklaim sebagai simulator terbaik dan meningkat terus untuk pembelajaran atau untuk learning tentang pengolahan tanah, bahkan sampai ke penanaman. Tetapi ketika saya terjun ke lapangan di Indonesia, sama seperti nol. Karena apa? Tidak mencerpinkan dari data-data atau data mersemburkan dari peralatan yang sebenarnya ada di negara kita. Banyak lagi juga model-model untuk simulasi dari atau simulator atau serius game yang hubungannya dengan pengolahan tanah, tetapi memang belum diperuntukkan untuk Indonesia. Nah sekarang saya berusaha mau melihat dari sisi lain, dari serius game, yaitu bahwa di dalam serius game, bahkan di dalam teknologi IT, pasti akan ada konsep artificial intelligence-nya. Tidak mungkin tidak ada hal tersebut. Kalau di serius game, terutama yaitu untuk decision making, sehingga akan membuat lebih cepat keputusannya, lebih konsisten berdasarkan data, dan lain-lain. Seperti kalau yang ada di sini, yang serius game khusus untuk konsep decision making, itu adalah ada simbay basin, yaitu modeling untuk menjaga kelestarian sungai. Sungainya namanya sungai basin. Kemudian yang jelas, yang sering kita pelajari, yaitu pasti tentang machine learning. Kalau yang tahu gambar ini, pasti sering main gambar ini. Di situ dengan adanya machine learning tersebut, ada respon cepat dengan komputer, dengan pemain, sehingga user experience akan muncul dengan bagus. Saya lanjut lagi, yaitu kalau kita mau melihat tentang bagaimana serius game nanti bisa berkembang, sebenarnya kunci utamanya adalah di tiga hal ini. Yang tiga hal ini mungkin sudah jadi ide untuk kita bersama. Dan mungkin bisa jadi kolaborasi. Selain tadi kita bisa meningkatkan dari sisi metaverse, yaitu adalah peningkatan dari player experience modeling. Jadi seluruh data pemainnya itu akan masuk ke dalam suatu data kita. Baik itu pengucapan, baik itu gerak wajah, baik itu gerak tangan. Bahkan sampai ke dalam, kalau dalam game kan ada konsep manipulasi ketika game. Tricky-tricky ke game. Tricky ke game itu nanti akan bisa kita masukkan dalam konsep AI-nya. Sehingga akan timbul user experience pada penggunanya. Kemudian yang lain adalah dari NLP. NLP ini ilmunya berkembang besar di Indonesia. Sehingga nanti mungkin dari interpretasi dari manipulasi bahasa akan bisa dibuat oleh komputer, dan di Indonesia bahasa banyak sekali. Sehingga masih banyak kemungkinan kita bisa mengembangkan dari NLP-nya. Kemudian yang jelas yang sekarang baik dari sisi game biasa, fun game, ataupun dari serius game, yaitu tentang NPC, perilaku. Yaitu perilaku NPC yang benar-benar diharapkan bisa menyerupai atau bahkan mirip dengan manusia. Bukan hanya ketika sisi desain, karakternya yang menyerupai bentuknya, tetapi perilaku, gerak tangannya, emosinya, kemudian mungkin body language-nya, gerak mulutnya, itu bisa menyerupai benar-benar seperti manusia. Kalau mungkin kita mau berkolaborasi, ada hal yang sering saya lihat untuk perkembangan dari serius game, dari sisi artificial intelligence-nya, yang sifatnya adalah open source, yaitu ada di game komponen. Dan di game komponen tersebut itu ada, dia open source, kita bisa gali bersama-sama, basisnya adalah C-sharp, ada JavaScript atau C++-nya memang, dan bisa integrasi dengan Unity, dan lain-lain. Jadi ada beberapa. Nanti bisa kita explore bareng-bareng, di mana memang di dalam game komponen tersebut, dia fokusnya ke arah 3 hal tersebut. Jadi kalau kita membayangkan, apakah kita mau mendevelop dari nol? Sebenarnya tidak perlu. Kalau kita mau yang open source, ada. Kalau kita mau yang berbayar, juga ada. Kita tinggal bahasa anak setara, kita tempel-tempel. Tetapi ketika kita ngomongkan suatu serius game yang mempunyai tujuan khusus, bahkan tujuan khusus itu nanti diharapkan bisa berubah perilaku user, untuk tujuan tertentu, misalkan tujuannya adalah untuk pendidikan, tujuannya adalah untuk pertanian, maka pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian dari sisi komponen-komponen tersebut. Kan tidak mungkin ketika misalkan kita mengambil, dianggap aja, serius game tentang pertanian. Ada suatu traktor yang di sana, serius game-nya itu berasal dari Jepang. Ada komponennya, pasti akan mengadaptasi dari sana. Ketika sampai di sini, ternyata traktornya hanya traktor tangan yang ada. Pasti tidak akan bisa untuk melakukan training atau melakukan pembelajaran kepada pengguna secara langsung. Sehingga kita pasti akan perlu melakukan adaptasi. Kalau Pak Ariadhi tadi, Prof. Ariadhi tadi menjelaskan metaverse dari sisi teknologi, saya berusaha menggabungkan menggabungkan metaverse ini dari sisi dream. Kenapa saya biasa dari sisi dream? Dari sisi angan-angan. Karena hanya dari angan-angan itu nanti biasanya tercipta biasanya. Yaitu bahwa game tersebut sebenarnya kan juga angan-angan. Kenapa saya bilang angan? Orang tembak-tembakan kayak gitu, pakai PUBG, atau Mobile Legends misalkan. Kalau beneran, ya bisa masuk penjara. Tetapi karena itu berasal dari angan-angan, suatu emosi yang diluapkan, maka itu legal dan menjadi sebuah permainan. Kalau itu legal menjadi suatu permainan dan punya tujuan khusus yang baik, maka pasti akan lebih mengenal. Ketika saya membayangkan dari situ, maka konsep dalam game dan fiksi ilmiah, fiksi ilmiah itu berarti ada dasarnya, mohon maaf, beri sebentar saya ada asan di kampus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, boleh saya lanjut. Jadi, saya berusaha melakukan pendekatan metaverse dari sisi sudut pandang gamification-nya. Jadi bukan dari sisi teknologinya, tapi dari sisi gamification-nya yang saya hubungkan dengan serius game. Metaverse di sini adalah merupakan sebuah konsep dalam game dan fiksi ilmiah. dimana publik bisa berkomunikasi melalui antarmuka virtual dan online. Kantar kuncinya adalah komunikasi melalui antarmuka secara online atau secara virtual. Sehingga sebenarnya kalau kita hubungkan seperti avatar di dalam metaverse itu, wajahnya orangnya sebelumnya gimana? jadinya gimana? Juga kita sebenarnya nanti tidak akan tahu. Tetapi yang di situ nanti yang bisa terjadi komunikasi dan akhirnya bisa terjadi transaksi atau terjadi pertukaran point atau bagaimana, itu nanti baru lari ke teknologi metaverse itu sendiri. Ada suatu pertanyaan, apakah game industri terutama adalah serius game itu adalah suatu awal dari metaverse? Kalau dilihat dari UI, kemudian dari develop-nya, dari developper-nya, kemudian dilihat dari market ekonominya, memang bisa dikatakan game-game, kemudian larinya ke serius game, punya tujuan khusus yang bukan hanya kesenangan, itu adalah yang sekelopor. Sehingga memang betul dikatakan. Metaverse tidak bisa dilepaskan dari gamification. Kalau kita bayangkan suatu ruang obrolan online, kemudian tanpa ada gamification atau yang menyenangkan, lama-lama seperti kita pakai Zoom ini, lama-lama akan menjadi bosan. Kalau sudah bosan, tidak akan ada market ekonominya, tidak akan terbentuk suatu pasar, dan tidak akan terjadi komunitas, dan tidak akan terjadi pertukaran yang bisa menghasilkan, yang bisa dikatakan adalah menghasilkan nilai yang berbentuk uang digital. Pastinya akan seperti itu. Bahkan kalau Bapak-Ibu aturkan semua mengamati produknya Microsoft yang sekarang, Microsoft Teams, di dalam produknya bukan seperti Zoom. Kalau Zoom hanya kotak-kotak, mungkin bagian digital background, kemudian ada gamification-nya dari efek-efek. Ada alis, mata, dan lain-lain. Kalau di dalam Microsoft Teams, kita berbicara begini, seakan-akan ditampilan kita itu satu layar, dan semuanya bisa dibuat avatar yang tempat duduknya itu bisa seperti tempat duduk studio. Tetapi memang dengan adanya itu, dan infrastruktur yang sekarang, kalau di Indonesia memang berat. Sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan Zoom, atau bahkan Google Meet-nya. Walaupun sekarang Google Meet, kalau record berbayarnya. Kemudian, ketika saya hubungkan dengan metaverse di serius game, itu sebenarnya merupakan sebuah transformasi digital, melalui sistem imersif, ingat. Imersif, imersifitas. Jadi, si pengguna itu harus benar-benar masuk. Betul seperti yang dipertanyakan tadi, bahwa ketika kita tidak memakai alat apapun, perangkat keras input, atau mungkin jadi output bagi kita apapun, untuk pelaksanaan, misalkan, untuk membawa virtual reality, atau argument and reality, maka itu pun akan sulit dicapai. Baik untuk pelatihan, digital tool, pemodelannya fokus pada UI dan UI-nya di sini. Di sini, untuk lingkuan virtual berskala besar, memang perlu suatu device yang besar. Karena ada konsep menghitung atau mencerna data tersebut. Dan ada visualisasi 3D. Sehingga akan bisa berhubungan antara berbagai kepentingan industri. Sehingga kalau misalkan apakah game, apakah itu serius game, apa itu metaverse, itu mau bisa dijadikan dengan satu. Bukan di satu, tidak, tapi memang sangat mungkin. Tetapi ketika kita larananya kekadaan ke taraf develop, atau ke taraf penelitian, kalau langsung ke semua itu, tanpa kita kolaborasi, maka tidak akan, atau bahkan sulit, untuk kita bisa melaksanakan itu. Walaupun pasti bisa. Saya mencoba mengangkat beberapa game atau serius game yang dianggap sebagai metaverse. Dan oleh Microsoft dibuat platform terlaris. Tadi sudah disinggung oleh pahri-hadi, salah satunya adalah Minecraft. Dia kemampuan sandboxing-nya, untuk menjual-jualan sandboxing-nya memang tidak terbatas. Kemudian memang dia sudah 141 juta pengguna aktif per bulan. Anda bayangkan kalau sudah segitu. Dan ada 238 juta copy. Ini yang diklaim oleh Microsoft. Kemudian dari Microsoft lagi, yang terbaru, Microsoft Flex Simulator itu sudah larinya ke metaverse sekarang. Kenapa? Karena di situ, kalau kita lihat, sebenarnya dunia virtual dari Microsoft Flex Simulator itu sudah dunia hidup. Sudah dunia hidup. Kenapa? Karena bandara bukan hanya ngomongan tentang bandara, tetapi di sekitar bandara ada bangunannya. Dan dari sekitar bangunan itu masuk ke kotanya. Ada jalannya, ada pohonnya. Sehingga asetnya itu sudah triliunan. Sudah triliunan. Kemudian yang terakhir, yang versi-versi 2020-2021, itu sudah menggabungkan ke real time dari lalu lintas. Lalu lintas baik lalu lintas udara, ataupun lalu lintas yang berada di sekitar bandara. Sehingga ketika di situ ada proses metaverse yang ada, terjadinya suatu pertukaran poin, maka sangat dimungkinkan sekali. Dan Microsoft itu mengklaim sebagai platform serius game yang terlaris bagi Microsoft. Atau yang sekarang sudah bisa dijalankan oleh Microsoft. Kalau yang lainnya, ini saya ada suatu, mungkin kita pikirkan bersama ke depan, suatu bentuk pertanyaan yang memang di dalam akhir representasi saya ini bukan kemudian saya akan memberikan sesembulan, tapi saya akan memberikan suatu mengajak mari kita berpikir, bukan mengajak berpikir, tapi menganalisa. Tapi cepatnya lebih ke arah menganalisa. Ada beberapa kalau dilihat di internet-internet itu ada game metaverse. Ada sekitar lima kalau ke enam. Itu saya comot saja ini. Apakah betul game-game ini sudah murni metaverse? Ataukah hanya sebenarnya, hanya sarana untuk menjual belikan menjual belikan uang digital. Terus apakah game ini sudah masuk serius game atau hanya sekedar fun game? Nanti kita coba, nanti dari mahasiswa mungkin bisa jadikan penelitian satu per satu. Bisa jadikan penelitian satu per satu. Kita lihat konsepnya dari arah mana. Apakah game hanya fun game atau serius game, atau bahkan game yang sudah metaverse murni atau hanya, kalau Pak Prof. Harian tadi bilang kan metaverse abal-abalan. Atau hanya untuk jual beli poin saja. Seperti itu. Mungkin seperti itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Karena memang waktu cepat banget. Sehingga tadi ada beberapa yang saya potong. Terima kasih sebelumnya. Satu hal yang terakhir adalah hidup ini adalah permainan. Maka jangan main-main. Jika mau main, mahasiswa semua harus main yang serius sehingga belajar serius game. Itu saja. Maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada apa yang ada yang perlu ditanyakan atau bagaimana? Karena kenapa saya percepat waktu memang molernya, mohon maaf, agak banyak banget. Sehingga saya sebenarnya jam 12 harus selesai. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Tema 2. Tema 2. Tema 2. Itu nanti akan bisa diakses dari rumah masing-masing. Tapi kalau misalkan apa yang saya tampilkan atau yang ditarik datanya itu repository, saya buat repository 3D ya, itu saya tarik datanya hanya simple, dipoto-foto, tidak ada sesuatu yang berbau menyenangkan mereka, maka pasti mereka tidak akan betah. Nah, jadi simpelnya tidak akan betah. Nah, jadi simpelnya begitu. Nah, jadi simpelnya begitu. Terima kasih. Nah, seperti yang sudah dikasih. Tertanya kita mau pakai matanya kita mau pakai matanya, kita mau pakai alat perpukaran digital apa, kita mau pakai alat perpukaran digital apa, kita mengacu Bitcoin, Ethereum, atau yang lain. Baru itu larinya ke Metaverse-nya. Baik, terima kasih Pak Anang Kuko atas penjelasannya. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya close untuk sesi kedua dari Dr. Anang Kuko. Baik, mungkin ini tidak ada yang bertanya lagi Pak Anang Kuko untuk materi yang telah diberikan. Satu lagi, satu lagi. Jadi gini, mungkin ini menjadi ketertarikan bagi kita semua ya. Terutama kan ini eventnya informatika. Jangan kemudian berpikir bahwa pekerjaan untuk membuat serius game atau ke arah Metaverse itu adalah hanya pekerjaannya informatika. Tetapi ada disiplin lain yang harus kita masukkan sebagai dasar kita untuk meng-build ini semua. Tidak kan bisa jadi. Bahkan kalau misalkan ada desain, seperti saya itu di informatika Wijago Suma tidak ada desain. Makanya saya mengajak. Terutama yang saya ajak adalah teman-teman asiswa dari Stiki Malang. Yang saya angkat untuk sisi pengolahan tanah, serius game yang serius tanah, walaupun di sini ada pertanian, karena saya fokusnya itu ke arah alat mesin pertanian, saya malah berpenelitian sama UGM sudah hampir 6 tahun atau 7 tahun. Karena alat-alatnya di sana. Jadi kita tidak akan bisa jalan kalau kita hanya berdiri sendiri. Bahkan kalau kita ngomongkan membuat media pembelajaran, misalkan saya dosen. Saya mau menggunakan Metaverse itu sebagai media pembelajaran. Kalau kita mau angkat itu ke sistem, berarti kan ada sisi-sisi cara pembelajaran. Bukan hanya feeling pembelajaran kita, tapi cara pembelajaran. Maka lebih baik kita ajak teman-teman kita yang dari misalkan pendidikan. Rule-nya bagaimana? Jadi jangan sampai ketika kita menguat suatu sistem apapun, bahkan itu malah serius game yang tujuannya itu harus jelas. Kita patemnya hanya mengira-ngira. Itu biasanya yang terjadi sehingga banyak serius game di Indonesia itu, bahkan penelitian itu sampai tengah jalan hilang. Karena di awalnya itu mengira-ngira. Tidak ada basic, dasar, atau tidak. Atau dasarnya itu hanya dia yang baca. Kalau seperti saya, sudah umur 40 lebih gini, hanya dasarnya yang baca, pasti pemahamannya kurang. Kalau kita membuat suatu media pembelajaran untuk bahasa serius, yang harus game teknis yang kecil-kecil itu kan harus diangkat. Seperti media pembelajaran tematik, saya mengajak beberapa guru SD di Sidharjo. Saya ajak. Saya harus diskusi. Karena mereka yang paham betul tentang teknik pembelajaran anak SD. Bukan hanya ngomongkan materi dari buku tematik, itu kan hanya sistemnya saja. Simpelnya gitu. Tetapi untuk memunculkan kontennya, gamification-nya itu arahnya bagaimana. Katakan beda. Gambar untuk membuat pembelajaran anak kelas 3, sama mungkin kelas 6, bahkan anak kuliah, sama-sama gambar orang juga berbeda muatannya. Mungkin itu saja tambahnya. Pak Tuan. Pak Tuan. Baik, terima kasih Pak Anang Kukuh atas penjelasan yang telah diberikan terkait dengan bagaimana membentuk gamification yang diharapkan harus ada interdisipliner di dalamnya. Baik, mungkin akan saya tarik kesimpulan sebelum saya close daripada dua pemateri yang sangat tertakjub dengan materi yang telah diberikan. Jadi kesimpulan yang dapat saya tarik bahwa antara Metaverse dan juga Serious Game ini saling berkaitan dan juga berjalan bersamaan. Karena Metaverse kalau tidak ada gamification juga hambar tadi yang dibilang oleh Pak Anang Kukuh. Karena harus ada sebuah pembentukan gamification atau lingkungan yang ada di dalam Metaverse tersebut. Dan Metaverse ini merupakan sebuah platform yang cukup kompleks di mana seperti kehidupan sehari-hari yang kita jalankan. Jadi ada jual-beli, lalu ada komunikasi, dan yang lain-lain. Jadi merupakan platform yang sangat kompleks di dalamnya dan juga membuild-nya atau mendevelop-nya juga perlu kolaborasi, perlu kotong royong, dan juga perlu kerjasama daripada interdisipliner yang ada. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus kerjasama dalam membentuk daripada Metaverse dan juga Serious Game ini. Mungkin dari saya selaku moderator atas dua pemateri pada pagi hingga menjelang siang ini, saya undur diri atas nama Fatih Anang Kukuh. Saya undur diri, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita akan ada product view dari Bank Syariah Indonesia atas nama Ibu Nila Furaida. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Nila. Apakah sudah bergabung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suaranya terdengar? Sudah Ibu, silakan. Mohon maaf, saya boleh minta tolong. Tadi saya kirim share data ke Panitia karena ini tadi kita kebetulan ada double zoom, jadi tidak bisa menggunakan device yang terakhir. Sebelum di-share, mungkin saya sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Nila Furaida, saya dari BSI Universitas Brawijaya. Kebetulan BSI yang ada di kampus yang di Malang itu hanya di Universitas Brawijaya dan di Unisma. Semoga nantinya BSI ada juga di UIN, jadi akan lebih dekat. Karena biasanya saya membantu mengajar di ekonomi. Jadi saya agak kesulitan kalau mengajar di ekonomi Islam karena saya bukan ini ya, maksudnya wilayah saya itu bukan wilayah UIN. Jadi kalau misal mau agak jualan dikit gitu kan, itu agak enggak enak gitu. Nah, sebelumnya BSI ini sebetulnya gabungan tiga bank. Jadi yang belum tahu BSI itu gabungan tiga bank, ada BNI Sariah, BNI Sariah, dan Bank Sariah Mandiri. Dan insya Allah ke depannya itu BDN Sariah akan masuk menjadi anggota dari keluarga besar kita. Dan mungkin ini juga ada kaitannya dengan IT, bahwa ke depannya mau enggak mau suka enggak suka, memang ada pengurangan untuk, bukan pengurangan pegawai, tapi pengurangan penggunaan kekuatan manusia. Jadi kita shifting ke digital, jadi kita menjadi bank digital. yang nantinya di satu sisi mungkin kita akan mengurangi penggunaan manusia di sisi manual sistemnya. Tetapi di sisi lain kita akan banyak membutuhkan tenaga-tenaga ahli IT untuk develop digital banking yang sudah kita create saat ini. Nah, kalau dilihat mungkin itu bisa ditarik ke produk yang dia ada digital produknya. Sekarang semua bank itu sudah mulai menggunakan aplikasi digital, walaupun baru pengembangan metaverse ke depannya, karena kita memang harus punya lahan metaverse untuk memudahkan kita juga, karena dengan adanya COVID kita seperti ditampar gitu kan, aduh kita kok kayaknya lemah banget gitu. Jadi harus berlari lebih cepat untuk mengembangkan metaverse, karena ke depannya itu akan sangat berguna sekali untuk pengembangan bisnis bank ke depan. Jadi kalau di bank itu ya yang dia alumni ekonomi sebenarnya cuma dikit. Kalau sekarang pun BSI tahun kemarin kita sudah membuka lowongan pekerjaan itu empty khusus IT. Kenapa? Karena kedepannya kita tahu kita butuh mereka untuk pengembangan ekonomi digitalnya. Nah kebetulan sekali ini tadi double zoom itu dengan beberapa kampus yang sudah kerjasama dengan kita, itu kita ada ISDP, Islamic Social Trainer Development Program, yang itu kita memang membiayai usaha-usaha mahasiswa, entah itu di bidang ekonomi sektorial, entah itu di bidang IT, entah itu apa yang bisa mengkrit pekerjaan baru. Jadi tahun ini kita memiliki lebih dari 25 mitra perguruan tinggi untuk kita saring mahasiswanya yang bisa ikut program ISDP. Kebetulan kalau di Malang baru UB sama UNISMA, insya Allah tahun depan WIN bisa gabung. Karena selain untuk beasiswa itu juga untuk permodalan usaha. Mungkin di next aja tentang produk bank. Jadi produk bank sariah saya lebih suka mengisi untuk fakultas yang memang mungkin tidak ada hubungannya dengan perbankan, tetapi kita harus tahu bahwa perbankan itu adalah salah satu sektor untuk mengerakkan ekonomi. Nah perbankan itu ada dua, yang satu konvensional, yang satu sariah. Nah di Indonesia perbankan yang dia BUMN itu hanya satu, ada BSI aja. Jadi memang di create untuk menjadi BUMN sariah. Kenapa? Karena kita harus one up level untuk pengembangan bisnis ke luar negeri. Next. Jadi kalau dilihat mungkin ini nanti juga bisa di share. Ini bisa dibaca-baca. Prinsip yang kita gunakan adalah mitra. Jadi kalau ke bank sariah pasti nggak ada yang bisa jawab kalau bunganya ditanya bunganya berapa gitu. Karena kita nggak pakai sistem bunga. Kita pakai sistem kemitraan dengan bagi hasil dan porsi bagi hasil masing-masing mitra. Next. produknya pun beragam. Itu untuk bayi sampai dia untuk pensiunan semuanya ada. Kalau bahasanya anak Jakarta Selatan tuh palu gak ada, ada. Apa lu mau, gua ada gitu. Nah di sini. Next. Ini yang sering digunakan mungkin untuk mahasiswa ataupun orang-orang yang memang tidak suka adanya sentimen bunga atau bagi hasil yang masih berlaku di bank. Jadi kita ada namanya tabungan easy. Kenapa easy? Karena untuk pembukaan rekening kita juga sudah tidak banyak menggunakan manual sistem. Kita sudah shifting ke digital. Jadi tinggal upload mobile banking. Nanti di situ ada buka rekening online. Rekening sudah jadi. Dan kita pun meminimalkan untuk transaksi by card. Jadi ke depannya udah card list. Jadi yang namanya ATM nantinya sudah nggak dibutuhkan. Karena di mobile banking sudah bisa penarikan uang tunai tanpa kartu. Dan di semua stand penjualan sudah mulai diwajibkan untuk pakai kris. Jadi kris itu yang barcode pembayaran yang dia bisa dari segala macam lini bayar. Ada UPU, GoPay, Sobipay dari berbagai macam bank juga bisa. Next. Mungkin langsung aja. Karena ini saya berbicara di antara anak-anak IT ya. Next. Kalau ini kan tabungan haji ya. Ini haji muda. Oh iya. Karena ada haji muda, saya tekankan bahwa di Malang itu di Jawa Timur. Untuk tunggu haji itu 32 tahun. Jadi kalau bisa karena haji itu sifatnya wajib. Dan kami masih meyakini bahwa haji itu kita bisa semuanya berhaji. Asalkan mau. Kalau sudah mau punya tekad pasti akan dimampukan gitu. Jadi 32 tahun ketika sekarang udah misalkan usia berapa ya kalau kuliah ya. 18, 19, 19, 18, 19 lah. Nanti bisa haji ditambah 32 tahun. Itu pun kalau tidak ada kejadian seperti Covid yang harus mundur 2-3 tahun. Jadi mulailah sekarang untuk mengurangi minum boba. Untuk mulai menabung haji karena dia lebih bermanfaat dan lebih sehat mungkin gitu. Next. Ini tabungan bisnis. Ini untuk bisnis aja dengan limit yang lebih besar. Kita juga udah punya. Next. Next. Ini mungkin untuk Bapak Ibu dosen ya. Jadi pembiayaan kita itu sudah fasilitasnya sekarang sudah... Next. Fasilitasnya sekarang udah lengkap. Kita sudah punya geriah hasanah yang dia bisa dapat rumah dan dapat porsi haji. Walaupun porsi hajinya dia udah punya bisa diaturkan di setting ke anaknya atau ke siapa yang dia memang pengen gitu. Next. Ini juga kita create untuk ke depan bahwa untuk memiliki rumah kita sudah punya yang namanya website untuk rumah impian.id. Jadi di situ udah banyak developer yang kerjasama. Jadi karena kita sistemnya mitra. Jadi kita mempertemukan antara orang-orang yang jual sama orang-orang yang beli. Dan kita hanya membantu untuk proses mereka. Jadi ini katalog rumah impian yang di situ sudah terlingkan sama sistemnya kita. Next. Ini untuk pembiayaan mobil dan pembiayaan mobil kita. Insya Allah dengan bank-bank yang lain kita punya rate yang lebih bagus. Karena kalau bank lain mungkin memakai leasing atau leasing yang bekerja sama dengan dealer. Mereka punya fee antara penjual dan pembeli. Karena kita tidak ada fee untuk kita sendiri petugas banknya atau ke dealernya. Jadi kita bisa create untuk margin otonya yang lebih kompetitif. Next. Ini untuk kur. Jadi kita satu-satunya bank syariah yang bisa menyalurkan kur. Jadi untuk biasanya kan kalau misalkan dia punya usaha. Ini sih sebenarnya nggak melulu harus dosen atau mahasiswa. Pokoknya yang punya usaha awal dan dia belum pernah punya pembiayaan. Mesti kita salurkan ke kur aja. Jadi kalau misalkan punya usaha di bidang IT atau perangkat lunak perangkat ini. Baru punya usaha kita nanti salurkannya ke kur. Dia lebih murah dan lebih cepat prosesnya. Next. Ini untuk SMA, small medium enterprise. Jadi dari kur, dia masih mikro. Dia nanti naik kelas. Jadi SMA, kalau naik kelas lagi nanti jadi komersil. Kalau di bank itu ada leveling untuk pembiayaannya yang kita levelingkan untuk usaha-usaha. Untuk besaran usaha. Next. Ini layanan transaksi. Ini yang Chris tadi. Jadi bacanya jangan QR. Tapi bacanya adalah Chris. Jadi Chris ini memang di-create oleh BI untuk memudahkan pembayaran seluruh bank. Jadinya daripada misalkan kita ada di masjid, di klasik. Terpampang nomor rekening. Kita punya nomor rekening bank lain. Kita nanti transfer kalau pakai online 6.500. Pakai SKN 2.900. Ada sekarang transfer pakai bifas. Bifas itu juga masih 2.500. Cuma kalau kita pakai Chris itu akan lebih murah karena nggak ada biayanya. Jadi Chris itu tinggal scan barcode. Kita ngisi berapa nominalnya udah langsung masuk. Itu juga untuk mengurangi penggunaan uang kertas dan kartu. Next. Nah ini untuk BSC Smart. Ini agen BSI. Jadi kalau misalkan BRI itu punya agen-agen. BNI juga punya agen. Kita juga punya agen BSI namanya BSI Smart. Next. Nah BSI Mobile. Yang patut kita banggakan sebagai orang Islam yang punya bank sariah sendiri gitu ya. BSI Mobile kita jauh lebih lengkap daripada BSI Mobile bank lain. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena tidak akan ada BSI Mobile selengkap punya BSI. Di BSI Mobile-nya BSI itu ada layanan nabung emas. Jadi kalau misalkan bisa nggak suka nabung pakai deposito mungkin karena aduh uangnya kok kalau deposito harus banyak gitu. Padahal saya bisa nabung 100 ribu, 200 ribu. Nah itu bisa tuh mulai mengenal yang namanya investasi emas di BSI Mobile. Itu sudah ada menu untuk nabung emas yang tiap hari akan diupdate online oleh harga antamnya. Dan kalaupun misalkan nih akhir bulan nggak punya uang gitu ya. Oh yaudah deh aku mau jual. Jualnya langsung lewat aplikasi mobile banking. Itu sudah bisa digunakan real time. Jadi beli saat itu dengan harga saat itu, dijual harga pada saat itu ya nanti langsung dapat uang pada saat itu juga gitu. Itu yang biasa kita berikan kepada mahasiswa untuk istilahnya me-lag investasi. Jangan sampai nanti kita nggak punya spending money untuk apa ya istilahnya. Kita kan nggak tahu ya nanti 4 tahun ke depan kita itu mau apa. Kadang kalau pengalaman saya aja, saya tuh maunya kuliah gitu. Tapi ternyata saya hanya bisa kerja gitu. Nah untuk kerja, saya harus punya spare uang lebih untuk menunggu antara lulus sama kerja. Itu untuk mencari pekerjaan atau prosesnya itu juga butuh uang. Ketika saya punya tabungan, saya tidak akan lagi menyusahkan orang tua. Nah itu yang kita memang nggak akan pernah lelah untuk memberikan istilahnya pilihan-pilihan investasi untuk mahasiswa ataupun untuk anak-anak sekarang untuk me-lag investasi. Mau investasi emas, mau investasi reksadana yang mulai 100 ribu per bulan, atau memang mau investasi dalam bentuk tabungan berencana ajar. Nah kemudian di mobile banking kita itu sudah ada layanan agama mulai disuap sampai ngaji itu sudah ada semuanya. Sampai masjid terdekat pun ada gitu. Dan friendly user banget. Jadinya kalau IT itu kan kalau waktu penggunaan, waktu launching buka rekening online, kita memang bekerja sama dengan beberapa kampus untuk experience. Jadi menurut mereka nih ahli-ahli IT gitu kan, anak-anak muda jaman sekarang, mobile banking kita itu udah friendly user belum gitu. Nah itu kita pengembangan itu ya dari masukan-masukan pengguna yang memang ditujukan khusus untuk milenial kebawah. Jadi milenial seade-adeknya. Next. Ini layanan bifas kalau yang punya rekening, entah itu bank lain, entah itu BSI, silahkan di cek mobile bankingnya. Di situ ada transfer bifas. Kebanyakan nasabah tidak tahu bahwa kita punya layanan real-time online itu dengan biaya yang lebih murah, 2.500, dengan limit transaksi 100 juta sampai 250 juta. Ini yang mungkin dari bank-bank tidak banyak nasabah tidak banyak mendapat informasi. Jadi kalau saya, karena saya pegawai bank ya, saya agak pelit. Jadi kalau transfer antar bank, saya akan mencari yang lebih murah dan yang lebih cepat. Nah sekarang sudah ada tuh layanan bifas. Jadi silahkan di upgrade di mobile bankingnya, itu pasti ada di transfer menu bifas. Next. Next. Oke, ini yang saya bicarakan tadi. Jadi untuk kemudahan transaksi ketika kita sudah masuk di dunia digital, maka kita akan lebih ke paperless, cutless. Jadinya semua kalau bisa selesai di satu genggaman saja. Nah untuk yang lain masih bisa lah ya, kalau sekarang kita langsung digital juga nggak bisa, karena masih banyak orang yang, ah saya nggak mau ah kalau nggak pegang kartu, ah saya nggak mau ah kalau nggak pegang uang tunai, kan kayak gitu ya. Jadi kita masih mengakomodir itu, jadi memang butuh waktu dan butuh penjelasan yang tidak boleh lelah untuk bisa jelasin bahwa ke depannya digital banking sudah cutless dan cutless. Next. Nah ini sedikit cerita berbagi kebaikan yang kita lakukan. Jadi sekarang misalnya kita membangun seribu masjid. Kenapa kok masjid? Karena kita percaya bahwa perekonomian itu dulunya memang digerakkan dari ekonomi masjid. Kenapa kok masjid? Semua orang pasti butuh masjid. Dan di situ pusat segalanya, pusat pendidikan, pusat ekonomi bisa digerakkan dari sana. Kemudian next. Mungkin itu saja sedikit dari saya, setiap kali masuk kelas saya selalu katakan bahwa mau nggak mau suka nggak suka kita menghadapi yang namanya fuka. Fuka itu kalau dalam bahasa mudahnya sesuatu ketidakpastian di depan itu ada apa gitu. Kita sebelum COVID kita nggak tahu ada metaverse. Dan sekarang kita pun semuanya berlomba-lomba untuk membuat metaverse. Kita pun sekarang mengembangkan metaverse untuk industri halal. Bagaimana penerapkan industri halal itu nggak melulu harus berkumpul. Seperti contohnya untuk pemotongan hewan kurban. Nggak melulu harus mengorbankan satu hewan kurban untuk dijadikan bahan percobaan menyembelai secara halal. Nah kita bisa lebih efisien dan lebih efektif untuk menggunakan metaverse di sana. Nah dari situ banyak sekali yang kita bisa lakukan. Saya juga salah satu orang yang menyesal kenapa dulu saya nggak mengambil IT. Karena kalau sekarang saya merasa jauh banget kalah sama anak-anak jaman sekarang yang punya keahlian di bidang IT itu di mana-mana lebih dibutuhkan. Jadi di perbankan pun kita butuh banyak IT. Dan IT kita pun juga bukan rollingan ya. Tapi keluar masuknya pun bagus gitu. Dalam artian gini, mereka habis dari BSI terus habis itu mereka belajar tentang perbankan. Nantinya mereka bisa shifting ke perusahaan lain gitu yang dia pengen apa gitu. Nah lapangan pekerjaan kayak gitu tuh masih banyak dan menyenangkan sekali gitu. Jadi tetap semangat untuk menghadapi kehidupan ke depan. Jadi sisihkan untuk menabung dan sisihkan untuk mengupgrade kemampuan diri. Mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan silahkan di WA saya 085-791-601-815. Jadi bisa tanya-tanya. Mohon maaf Ibu. Mungkin bisa diulang ini nanti rekan-rekan yang ingin mengkontak Punilah ini. Sehubungan dengan produk yang mungkin tadi sudah dijelaskan. Kan sangat menarik sekali. Berapa Ibu mungkin? 085-791-601-815. Mungkin nanti bisa menghubungi Bu Nila Breda. Langsung ya Ibu ya. Nomor saya aktif 24 jam. Jadi kalau ada pertanyaan saya bisa jawab. Kalau saya nggak bisa jawab saya akan mencari jawabannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nila Breda. Informasi yang sangat menarik sekali. Bapak moderator saya ambil alih mohon maaf. Mungkin rekan-rekan beserta webinar ada pertanyaan sedikit mungkin seputar produk dari Bank Syariah Indonesia. Mungkin satu dua pertanyaan. Tidak ada. Mungkin saya ini Bu mewakili mungkin ada mahasiswa yang memiliki usaha online ya Bu ya. Kalau sekarang kan mungkin banyak sekali mahasiswa yang sambil juga jualan online gitu. Kira-kira saya tertarik yang kur tadi Bu. Itu kalau untuk kur itu adakah ketentuan khusus gitu. Harus ada apa punya tokonya atau bagaimana kira-kira Bu. Atau cuma misalnya kita hanya punya stoknya saja nih. Karena jualannya biasanya marketplace gitu. Kira-kira bagaimana itu Ibu. Mungkin mewakili teman-teman mahasiswa yang sambil punya usaha online nih Bu. Ya. Kalau dulu di sistem perbankan dulu pasti yang dilihat adalah tempatnya. Kalau sekarang kan tempat itu tidak bisa membuktikan juga ya. Jadi kalau kur itu memang ada kelas-kelasnya. Mikro itu ada tiga kelas. Utama, Madya, sama satu lagi itu saya lupa. Pokoknya kur itu ada tiga kelas sesuai dengan yang kita lihat adalah besaran bisnisnya. Jadi misalkan ada besaran bisnis yang dia membutuhkan modal 10 juta udah cukup. Ada besaran bisnis yang dia membutuhkan di atas 50 juta. Ada besaran bisnis yang dia membutuhkan sampai dengan kur itu sampai dengan 500 juta. Jadi kita lihat untuk besaran putaran kebutuhan dananya. Mungkin gitu. Nah itu pun nanti kalau misalkan 10 sampai 50 juta aja gitu ya. Itu kalau kur itu memang tidak ada jaminan. Jadi semua kur dari level 1 sampai level 3 mikro itu jaminan itu diperuntukkan untuk yang di atas 100 juta. Dan itu pun cuma 20 sampai 30 persen dari pelafon. Jadi memang kur itu di create untuk penggerak sektor real. Jadi kalau misalkan nih katakanlah saya butuh 100 juta. Nah ketika saya pakai kur saya tidak akan diminta jaminan penilai 100 juta. Beda kalau saya mengajukan pembiayaan dengan produk mikro bank. Kalau kur itu kan produknya pemerintah sebenarnya. Kalau kita hanya mengambil jatah dana kur itu untuk nasabah yang memang tidak mau pakai bank konven. Jadi aturan-aturan semuanya itu sudah sama di semua bank. Harusnya sudah sama di semua bank bahwa dia akan melihat dari besaran perputaran usaha itu pertama. Kedua, kalau jaminan dia akan dimintain jaminan cuma tidak full untuk semua pelafon. Kalau untuk margin, marginnya jauh lebih kecil daripada margin mikro pada umumnya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Hani. Silahkan Ibu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Ibu. Siang, Ibu. Siapa namanya? Ibu Nila. Nila. Maaf, Ibu. Itu tadi. Teman-teman. Maaf, Ibu. Ini Ibu mau tanya. Di menunya BSI ini ada apa ini? Gade emas ya, Maya. Gade emas itu loh, Ibu. Ya. Nah, Gade emas itu kalau lewat aplikasinya ini langsung apa bisa? Atau kita perlu ke kantor untuk bawa KTP dan barangnya? Begitu, Ibu. Kalau di mobil banking itu kan ada Imas sama Gade emas. Kalau Gade emas itu sebenarnya itu untuk meminimalkan nasabah di kantor. Jadi kalau kita gadai di situ nanti kita hanya kayak verifikasi awal. Jadi mau gade berapa itu nanti sudah bisa di situ. Jadi nanti kita udah tahu besarannya. Nanti di kantor itu cuma ngasih barangnya. Jadi prosesnya itu meminimalkan proses di kantor cabangnya aja. Iya. Kalau dia nanti. Iya. Jadi, tapi di situ pun sudah bisa nanti kayak Gojek. Jadi kayak layanan online gitu nanti ada pick up. Biasanya ada besaran yang memang petugasnya bisa memick up gitu. Jadi dicoba aja. Kalau di sini paling, sebenarnya semua outlet BSI kecuali di Brawijaya itu ada konter gadenya. Jadi di situ akan terbaca 5 km dari tempat Ibu itu yang paling dekat konter gade mana. Biasanya gitu. Jadi ada petugasnya. Oh, ada petugasnya ngambil atau kita tetap? Iya. Bisa petugasnya ngambil, bisa kita tetap ke sana. Kalau memang misalkan nggak percaya ya ini tukang ojek apa tukang bank ini gitu kan. Jadi nanti bisa tuh misalkan percaya ya udah diambil. Nanti ada tanda terimanya gitu. Biaya administrasi sama sewa penyimpanan sampai berapa, Bu? Kalau biaya administrasi sama penyimpanan itu ujrohnya sekitar, sebentar Bu, saya agak tidak hafal kalau nggak ada itu. Karena kita ngitungnya harus dari nominal, dia itu hitungannya nominal gramnya. Jadi nggak bisa disamaratain. Karena ketentuannya nanti nggak sariah katanya. Iya betul, 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 betul. Ya sudah kalau nanti membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga istilahnya kalau kita kan pembiayaan selama ini hanya pembiayaan bank gitu kan. Padahal menurut saya pembiayaan bank itu rumit. Dan itu tidak cepat untuk usaha yang sekarang. Kalau usaha sekarang kan betulnya cepat ya. Nah makanya dari kecil gitu kan. Dari kecil kita memang harus. Kalau saya sih harus ya. Karena saya suka emas. Bukan emas-emas gitu ya. Kalau saya suka emas. Tak enak. Kita nabung sedikit-sedikit gitu ya. Ternyata nabung emas itu nggak rugi. Daripada kita nabung di deposito. Ataupun nabung aset katakanlah tanah. Tanah properti itu juga nggak se-liquid yang kita kira. Dan harga rumah itu nggak pernah naik sebenarnya. Harga rumah itu hanya mengikuti inflasi. Kalau emas nggak. Kalau katakanlah emas kita punya dulu 100 gram. Dan sekarang ya 100 gram nilainya tambah lebih. Punya rumah. Katakanlah 10 tahun yang lalu kita beli 200 juta loh gitu. Sekarang bisa jadi 200 juta. Sebenarnya itu nggak naik-naik juga gitu. Jadi kita punya bahasannya. Kalau misalkan penasaran tuh banyak sekali bahasan. Sekarang udah banyak yang membahas bahwa emas. Mereka sudah merasa bahwa. Ya ya punya rumah tuh sebenarnya nggak naik-naik juga gitu. Kita invest di properti juga nggak bagus-bagus banget. Kenapa? Jangan gitu dong Mbak. Jangan gitu dong Mbak. Maaf loh. Kecuali kalau mungkin yang punya ini ya Pak. Invest di properti yang dia bisa berputar. Tetapi mau nggak mau suka nggak suka loh Bu. Setelah kita belajar emas. Ternyata kita akan lebih safe dan lebih. Nggak juga. Nggak amat. Nggak terlalu juga sih kalau sudah belajar. Nanti bisa di ini. Nanti bisa di. Iya kapan-kapan aja ya. Oke oke. Iya Bu. Jadi kalau emas itu memang safe haven. Jadi tidak bisa membuat kita kaya. Tapi menjaga kita tetap kaya gitu. Ada lagi Bu. Bisa lu sekarang KPRnya BSI dapat hadiah porsi haji. Gimana gimana? KPRnya BSI ada yang dapat porsi haji. Untuk yang BSI muda malahan dia tanpa depeng untuk KPRnya. Oh. Sudah Mbak sudah. Sudah di BSI. Tenang. Ayo nasabek BSI. Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Hani. Ibu Nila. Informasi yang sangat bermanfaat sekali. Pertanyaan terakhir Pak. Ya. Dari Bapak Farul. Kami persilahkan Pak. Assalamualaikum. Pak Nila. Saya panggilnya Pak Nila aja. Biar awet nom. Itu kalau nabung emas memang dapat emas langsung. Nabung emas itu sebenarnya itu untuk kita membuat orang yang punya emas itu tidak kualahan untuk menyimpan. Jadi dia sistemnya di situ nanti ada berapa gramnya. Katakanlah nabung udah 10 gram yaitu di situ tercatat 10 gram. Nanti misalkan saya nggak marem nih kalau nggak punya fisiknya. Di situ bisa ada menu tarik fisik. Jadi nanti mungkin 14 hari kerja itu nanti fisik dikirim. Oh bisa ya. Ya. Nabung dulu misalkan punya umum 150 ribu, 100 ribu. Tiap hari kan harga emas itu berubah di atas jam 10. Jadi misalkan diam-diam. Oh lagi turun nih emasnya. Beli gitu kan. Nggak usah melulu yang satu gram 900 ribu. Enggak. Jadi dia bisa beli by nominal uang katakanlah punya 200 ribu. Yaudah beli 200 ribu gitu. Itu bisa. Itu lebih memudahkan aja. Oh baik-baik. Baik nanti saya nabung kalau gitu. Terima kasih. Ya terima kasih. Terima kasih Pak Farul, Bu Nila. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik Bapak dan Ibu hadirin peserta webinar hari ini. Sebelum kami menutup acara. Mengingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu serta rekan-rekan untuk dapat mengisi link absensi yang telah Panitia sediakan. Link terdapat pada kolom chat. Baik. Baik. Masuki acara yang terakhir yaitu doa menutup akan dibantu oleh Bapak Dr. M. Imamuddin LCMA. Kepada beliau kami bersilakan. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berjalannya webinar ini kita sudah mendapatkan banyak pengetahuan yang luar biasa. Semoga apa yang kita jalani pada hari ini bermanfaat tentunya. Dan membawa keberkan kita ke depan dan semakin memajukan instansi kita semuanya. Dan juga otomatis akan membawa amal jariah kita pada hari kelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak kami sampaikan. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Demikian rangkaian acara kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mewakili panitia yang bertugas. Mohon undur diri. Sampai ketemu pada webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih BSI Universitas Brawijaya. Iya BSI. Terima kasih. Terima kasih.